Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan nah ketemu lagi bareng saya keadaan ternak ya pada kesempatan siang kali ini kita mau cek ya wah ini sapinya bagus-bagus ini petina limousin ini ada yang ada yang ada petina rata-rata yang 400-500 400-500, ini aku pun super makanya ini rata-rata ini rata-rata ini rata-rata tidak ini jantan sih tergantung pejantan ini nah ini karena ada kawan yang minta bantu untuk menyarikan sapi sekalian kita review nanti untuk sapi-sapinya yang ada dimangun sehari ini ya ini besar-besar dan prospek sebenarnya ini kawan-kawan untuk sapi limousin dan semental ya nanti semoga ada yang cocok dan bisa deal nah ini yang rencananya kawan-kawan yang besar-besar ini ya yang besar-besar calon ini ya berharap nanti bisa mencapai 1 ton ya nah ini juga ini cawan besar-besar ini kawan-kawan pokoknya kita review nanti yang gede-gede ya yang beberapa diatas 700-an karena ini proses pencarian hunting sapi limousin atau seminal ini kita nyari yang bisa mencapai 1 ton nanti ya karena mau dibesarkan kembali ini cakep nanti coba mana mana tahu ada yang dipilih ya ini tebal-tebal ini bagus gede ini ini ya pokoknya kimplah kimplah ini cakep-cakep sapi-sapinya cakep-cakep semua ini kawan-kawan yang ada di sini ya keren pokoknya makasih Kamu Enak! ini wajah yang berbeda-beda ini yang anaknya tidak pun dicampur kalian ini juga kemudian ada pedet-pedet kawan-kawan ya tinggal beberapa ya karena di sini juga jual beli ya untuk pedetan-pedetan yang calon-calon besar lah seperti itu lah ini pakannya kemudian ini kawan-kawan rata-rata untuk campuran pakan atau komboran itu memakai daun singkong ya kita tahu daun singkong atau singkongnya kan karbohidratnya bagus ya tapi yang untuk campuran pakan ya ini pakan komboran ini campurannya pakai kulit singkong itu nah ini kimplah-kimplah besar-besar jadi dari beberapa kandang sapi yang kita kunjungi memang untuk campuran pakan yang untuk komboran itu kawan-kawan ini para peternak memakai ini apa kulit daun singkong kemudian sebelum dikasihkan pakan itu direndam terlebih dahulu satu hari kawan-kawan misalnya kita merendam kulit singkongnya itu hari ini berarti untuk pakan besok selain itu juga dicampur dengan brand kemudian dengan pekatul juga kawan-kawan ini ada yang menarik sebenarnya kalau untuk campuran komboran itu bisa juga dengan am apa manyon manyon atau ini ya itu bekas godogan tempe itu kawan-kawan itu juga bagus ya ini besar-besar semoga ada yang deal saja kalau ini ya karena kita dalam rangka hunting semoga nanti ada yang cocok mungkin itu saja terima kasih kawan-kawan jangan lupa untuk tetap semangat ya kita pekerja apa saja walaupun hanya sebagai pencari sapi tapi paling tidak dengan seperti itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita pokoknya tetap semangat dan salam rakyat peternak jangan lupa untuk like komen dan subscribe jaga di antena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati